Ayam, jengkol, sama nasi, satu kesatuan yang sempurna, guys. Ayam jengkolnya dan nasinya langsung bersahabat, guys. Juara nggak sih? Guys, begitu ini ayamnya aku uwak-wak nasi, dicampur dengan jengkol, dan keriuknya, membuat aku tuh termenung seketika. Kenapa tuh termenungnya? Alhamdulillah, ini enak banget, Pak. Iya, beneran. Guys, kita bersyukur banget. Jual rahasia. Kolaborasi yang bener-bener sempurna banget, guys. Karena dia pake ayam kampung, rasanya jadi makin gurih, guys. Ada ikan nilang. Ini ikan nilangnya bener-bener kayak satuan gitu. Iya, dan dia tuh kayak ancur gitu. Keriuknya nempel banget di bakarannya, guys. Langsung kita unboxing, guys. Coba bismillahirrohmanirrohim. Kembali dulu ya, guys. Let's go. Nilanya bener-bener kiruk-kiriuk. Garing dan kurih, keriuk-kiriuknya berasa banget sampai menggetarkan langit-langit mulut. Parah. Demi apapun. Kayak manis-manis gitu gak sih rasanya? Ini penilanya pun bakarannya tuh gak gosong. Tapi dalamnya tuh matang gitu ya, girls? Yes. Dan aroma bakarannya masih ada di kulit-kulitnya gitu gak sih? Ngempel. Tapi hati-hati ya, guys. Kalau makan ikan nila ini durinya agak banyak ya. Gawat, guys. Nilanya yang crispy banget. Bikin pengen lanjut makan terus. Gwok-gwok, guys. Blokkan, bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Garing di luar, lembut di dalem. Itulah definisi dari ikan nilanya, guys. Yes. Harus sih kalau petai. Lihat. Kayak dikolaborasikan sama ikannya gitu kan. Ini petai yang paling aku suka banget. Dibakar kayak ala-ala dibakar gitu loh. Iya. Aduh, Gusti. Petai bakarnya udah kayak surga yang bikin lidah bahagia, guys. Guys, kita punya Bikin Laper, bantu laris. Yang bakal nge-review makan-makanan UMKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan, langsung follow dan DM ke Instagram at Bikin Laper Trans TV. Eh, jangan kemana-mana dulu, guys. Setelah ini aku dan Gilang mau makan brownies and dhul dari Bandung. Sesaat lagi ya, guys. Tetap dibikin Laper, Laper Terus. Sesaat lagi ya. God. Kurd. ่éééééééééé?